konsentrat yang saya pakai untuk ayam saya adalah jenis ini dari pabrikan konfit ya atau biasanya di tempat saya bilangnya KLK Super 36 SPR nah ini digunakan memang umur 18 minggu sampai afkir nanti setelah diaduk menjadi pakan jadinya seperti ini bentuknya ini sudah ada campuran jagung imbuan pakan sama begatul atau biasanya saya bilangnya separator ya untuk merek dan sebagainya kalau saya ini karena ayamnya sudah terbiasa ya enggak ada masalah kalau memang Anda menggunakan kargil kemudian juga menggunakan produk dari pokpan dan sebagainya itu bebas yang terpenting dan label yang utama adalah yang sering sekali kita begkan yaitu label di sini ya Nah ini yang sering sekali kita lupakan yaitu ada kandungan nutrisi di patau pada konsentrat ini di konsentrat ini atau kalau bisa dibilang pakan setengah jadi jadi kalau anda misalkan malas beli jagung beli konsentrat bisa saja langsung pakai ini jadi seperti pakan jadi karena ini istilahnya ini konsentrat adalah pakan setengah jadi nah di produk konfit ini atau LKS ini memiliki kadar air air maksimal 11% ya ini bisa naik tergantung dari kelembapan jadi kalau lebih dari 11 biasanya pakan ini nanti berubah menjadi pakan berjamur Hai solusinya nanti anda berikan toksin binder berikutnya ada kadar abu maksimal adalah 35% jadi untuk mengetahui sebagian besar ini kalau misalkan berubah menjadi energi digabungkan dengan jagung yang sebagai sumber energi maka ini konsentrat ini nanti akan menghasilkan 35 persen kotoran sisanya terserap oleh pakan emaf terserap oleh ayam ya kemudian ada protein kasar minim adalah 34 persen Hai berarti kalau 34 persen ini konsentratnya ini kualitas yang B karena kalau kualitas a itu ada di kisaran 36 sampai 37 kemudian kemudian ada lemak ini adalah 2 persen kalsium maksimal adalah 8 persen terakhir eh biasanya pabrikan ini menggunakan takaran minimal Hai kemudian ada fosfor ada 9 sampai 12 persen enzim berarti sudah ada enzimnya ya enzimnya adalah enzim vitase atau enzim yang memecah Hai struktur daripada Hai asam pitat kemudian ada urea nah bisa ngecek lagi urea ini yang akan menjadi bom protein yang bikin protein yang bikin proteinnya tuh tinggi di sini tidak ada Nd bukan bukan virus Nd ya he ini tidak terdeteksi atau tidak ada alfatoxin total adalah empat puluh jadi disini sudah ada Hai racun racun bukan ditambahkan oleh pabrik tapi racun yang berasal dari bahan bakunya ya kemudian ada asam amino asam aminonya ini ada lisin metionin metionin pesistin treorin triptophan ini yang nanti akan membantu untuk produksi ayam itu bertelur semuanya pakai minimal 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 karena tadi yang saya bilang bahwasannya pabrik itu biasanya memberikan bahan tambahan itu yang minim-minim kalau anda mau maksimal ya berarti tambahkan imbuan pakan sesuai dengan kondisi kandang anda nah dari semuanya ini ini biasanya berasal dari bungkil kedelai prosentase terbesarnya itu bungkil kedelai kemudian ada tepung daging dan tulang ini biasanya ini sumber daripada kalsium dan fosfor tadi MBM kemudian ada CGM ini kalau bahasa daerah itu namanya empok empok jagung DDGS ini juga dari jagung tepung produk unggas ini saya belum paham apakah ini tepung bulu atau tepung darah atau yang lain ya nah lihat ini ada yang namanya minyak sawit ini yang nanti akan memberikan energi atau WM tinggi terhadap konsentrat ini jadi ini sudah ada minyaknya jadi jangan pernah bertanya kira-kira minyak itu aman gak kalau diberikan ke ayam kalau anda masih nanya itu berarti anda lucu berarti anda gak pernah melihat ini ya karena disini sudah jelas minyak sawit kemudian ada asam amino imbuan pakan yang digunakan adalah sodium bicarbonate ini sebagai pengawetnya vitamin, enzim, dan mineral berarti ini premik ini bagi anda yang memiliki daya kreativitas yang tinggi anda berapa kadar jagung yang dipakai berapa katul yang dipakai dan sebagainya ini sudah ada tulisannya mas bro dan mbak bro yang harus dipakai adalah konsentrat 34% jagung 50% dan katul adalah 16% ikutin ini aja karena yang membuat konsentrat ini bukan orang yang sembarangan ini sudah kelasnya kelas pakar dari profesor dan para ahli nutrisi unggas jadi bukan para kompresor yang sukanya memanas-manasin bahwasannya produknya kualitasnya bagus kualitasnya bagus dan sebagainya nah lihat ini yang terpenting lagi ini ada kalimat minimal-minimal jadi kalau anda mau membuat konsentrat ini kualitasnya bagus ya anda tambahkan imbun pakan kalau nggak diberikan imbun pakan ya nggak ada masalah kan di sini sudah ada cuman kembali lagi apakah anda yakin tentang kualitasnya ini karena kembali lagi kualitas ini dipengaruhi oleh tingkat penyimpanan dan lain sebagainya terimakasih teman-teman semua nantikan video saya selanjutnya dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih